Selamat pagi semua, salam sehat dan sukses. Hari ini kita akan membahas motivasi dalam pendidikan bioteori dan juga praktik. Kita akan membahas tentang teori kebutuhan Maslow, teori ekspektansi, dan teori motivasi intrinsik versus ekstrinsik. Pertama, teori kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow atau hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 dalam makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation. Menurut Maslow, kebutuhan manusia disusun dalam bentuk piramida hierarkis yang terdiri dari lima tingkatan. Satu, kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, tidur, dan bernafas. Dua, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, termasuk keamanan fisik, kesehatan, dan stabilitas keuangan. Tiga, kebutuhan sosial, kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan hubungan sosial seperti persahabatan, keluarga, dan kelompok sosial. Empat, kebutuhan penghargaan, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain, termasuk prestasi, pengakuan, dan rasa hormat. Lima, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi yang terbaik dalam kemampuan individu, termasuk kreativitas, pemecahan masalah, dan pertumbuhan pribadi. Maslow percaya bahwa kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dicapai. Kedua adalah teori ekspektansi, yang dikembangkan oleh Victor Froome pada tahun 1964, berfokus pada motivasi karyawan dan bagaimana harapan mereka mempengaruhi tingkat usaha yang mereka berikan. Teori ini terdiri dari tiga komponen utama. Satu, ekspektansi. Ekspektansi keyakinan bahwa usaha yang dikeluarkan akan menghasilkan kinerja yang baik. Jika seseorang percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan tertentu dengan usaha yang mereka berikan, mereka akan lebih termotivasi. Dua, instrumentalitas. Instrumentality keyakinan bahwa kinerja yang baik akan diikuti oleh hasil yang diinginkan. Ini berarti individu percaya bahwa ada hubungan antara kinerja dan penghargaan yang akan mereka terima. Tiga, valensi. Valensi nilai atau pentingnya hasil atau penghargaan bagi individu. Jika hasil yang diinginkan sangat bernilai bagi individu, maka mereka akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Teori ekspektansi menunjukkan bahwa motivasi adalah hasil dari ekspektasi individu tentang seberapa baik usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang diinginkan dan seberapa bernilai penghargaan yang akan mereka terima sebagai hasil dari kinerja tersebut. Ketiga, teori motivasi intrinsik versus ekstrinsik membedakan antara dua jenis motivasi yang mendorong perilaku individu. Satu, motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Ini berarti individu terdorong untuk melakukan sesuatu karena itu secara inherent memuaskan atau menyenangkan bagi mereka. Contoh motivasi intrinsik termasuk kesenangan yang diperoleh dari belajar sesuatu yang baru, kepuasan pribadi dari menyelesaikan tugas yang menantang, atau rasa bangga atas pencapaian pribadi. Dua, motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari luar diri individu. Ini berarti individu terdorong untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan eksternal atau menghindari hukuman. Contoh motivasi ekstrinsik termasuk mendapatkan gaji atau bonus, menerima pujian atau pengakuan dari orang lain, atau menghindari kritik atau konsekuensi negatif. Kedua jenis motivasi ini bisa berinteraksi satu sama lain. Dalam beberapa kasus, motivasi ekstrinsik dapat mengurangi motivasi intrinsik, fenomena yang dikenal sebagai efek penggantian atau overjustification effect. Misalnya, jika seseorang awalnya melakukan aktivitas karena mereka menikmatinya, motivasi intrinsik, dan kemudian mulai menerima hadiah eksternal untuk melakukan aktivitas tersebut, motivasi ekstrinsik, mereka mungkin merasa kurang termotivasi secara intrinsik. Ketiga teori ini memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami berbagai aspek motivasi manusia dalam konteks yang berbeda, seperti tempat kerja, pendidikan, dan pengembangan pribadi. Kemudian, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Pertama adalah faktor internal. Satu, minat dan keinginan pribadi. Minat terhadap materi, siswa yang memiliki minat terhadap mata pelajaran tertentu cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Keinginan untuk berprestasi, keinginan pribadi untuk mencapai prestasi akademis yang tinggi dapat menjadi pendorong kuat. Dua, tujuan dan aspirasi. Tujuan jangka pendek dan panjang, memiliki tujuan yang jelas, baik jangka pendek seperti lulus ujian, maupun jangka panjang seperti masuk universitas, dapat meningkatkan motivasi belajar. Tiga, harga diri dan percaya diri. Harga diri, siswa dengan harga diri yang tinggi cenderung lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Percaya diri dalam kemampuan, keyakinan bahwa mereka dapat memahami dan menguasai materi pelajaran juga sangat penting. Empat, kondisi fisik dan kesehatan. Kesehatan fisik, kondisi fisik yang baik mendukung aktivitas belajar yang efektif. Kesehatan mental, kondisi mental yang stabil dan sehat juga penting untuk konsentrasi dan motivasi belajar. Kedua adalah faktor eksternal. Satu, lingkungan keluarga. Dukungan orang tua, dukungan dan perhatian dari orang tua dapat sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Kondisi ekonomi, kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi akses terhadap sumber belajar dan fasilitas pendidikan. Kualitas pengajaran, guru yang kompeten dan metode pengajaran yang menarik dapat meningkatkan motivasi siswa. Suasana kelas, lingkungan kelas yang kondusif dan menyenangkan membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Hubungan dengan teman, dukungan dan interaksi positif dengan teman sekelas juga dapat mempengaruhi motivasi belajar. Tiga, ketersediaan sumber belajar. Buku dan materi ajar, ketersediaan buku pelajaran dan sumber belajar lainnya sangat penting. Teknologi dan media, akses ke teknologi dan media belajar seperti komputer dan internet dapat meningkatkan motivasi belajar. Empat, kebijakan pendidikan. Kurikulum yang relevan, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman dapat meningkatkan motivasi belajar. Sistem evaluasi, sistem evaluasi yang adil dan transparan juga penting untuk mempertahankan motivasi siswa. Ketiga adalah faktor psikologis. Satu, motivasi intrinsik. Kepuasan pribadi, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, seperti rasa puas ketika berhasil memahami materi pelajaran. Dua, motivasi ekstrinsik. Penghargaan dan pengakuan, motivasi yang berasal dari luar diri siswa, seperti mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari guru dan orang tua. Selanjutnya adalah faktor sosial. Satu, budaya dan nilai sosial. Norma sosial, budaya dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tentang pentingnya pendidikan dapat mempengaruhi motivasi siswa. Peran model, kehadiran tokoh atau model yang sukses dalam bidang akademis dapat menjadi inspirasi bagi siswa. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, pendidik dan orang tua dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendukung dan meningkatkan motivasi belajar anak-anak mereka. Kemudian, sekarang kita akan beralih ke sesi tanya-jawab. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Satu, bagaimana faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik mempengaruhi motivasi belajar siswa di dalam kelas? Dua, apa dampak dari metode pengajaran yang berfokus pada pemberian otonomi kepada siswa terhadap tingkat motivasi mereka? Tiga, bagaimana lingkungan sekolah dan dukungan dari guru serta teman sebaya dapat meningkatkan atau menghambat motivasi belajar siswa? Sampai jumpa di video selanjutnya.